Terima kasih Arga Dumadi atas laporan Anda langsung, selamat bertugas kembali. Pemirsa Pemerintah Kota Medan menggelar pemantauan hilal 1 Ramadan 1445 Hijriah di lantai 7 gedung Pasca Sarjana Umsu, tepatnya di Observatorium Ilmu Falak OIF Umsu. Pemantauan hilal Ramadan untuk wilayah Sumatera Utara dilaksanakan di beberapa titik, salah satunya di Kota Medan. Pemantauan yang dilaksanakan di Observatorium Ilmu Falak OIF Umsu bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan. OIF Umsu menggunakan 5 teleskop diantaranya William Optik GT 102, kemudian Breser AR 152 2 unit, Kelestron 70, dan Binokuler. Persiapan dilakukan sejak sore hari dan pemantauan rencananya akan dilakukan pukul 18.38 waktu Indonesia Barat saat matahari terbenam. Seperti apa pelaksanaan pantauan hilal di Medan Sumatera Utara sudah darakan Nofri Afandi? Nofri, seperti apa kemudian pantauan hilal di sana sudah terlihat belum? Ya, Gina, Vita, dan juga Pemirsa saat ini memang aktivitas pemantauan hilal belum dilakukan, mengingat nantinya akan dilaksanakan sekitar pukul 18.38 waktu Indonesia Barat, tepat saat matahari terbenam. Saat ini tim Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadis Sumatera Utara Kota Medan ini tengah melakukan persiapan, di mana nanti akan dilakukan pengamatan dengan menggunakan beberapa alat, tepatnya ada 5 teleskop yang akan digunakan, yaitu William Optik GT 102, kemudian Breser AR 152 sebanyak 2 unit, kemudian Binokuler dan Teleskop Celestron 70. Dan nanti acara pemantauan hilal ini juga akan dihadiri oleh sejumlah tokoh agama, kemudian Wali Kota Medan Bobina Sution, lalu juga akan dihadiri oleh Kanwil Kemenak Kota Medan serta BMKG Wilayah Kota Medan. Namun memang meskipun Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadis Sumatera Utara ini merupakan sudah menetapkan jatuhnya satu ramadhan esok, yaitu Senin 11 Maret 2024, yang sama dengan diputuskan oleh Muhammadiyah, namun kampus ini ataupun OFUMSU tetap melaksanakan pemantauan hilal ataupun Rukyatul Hilal, di mana berdasarkan prediksi tim OFUMSU saat ini, untuk ketinggian hilal berada pada 0 derajat 16 menit 30 detik, dengan elongasi hilal 1 derajat 52 menit 17 detik, kemudian matahari terbenam diprediksi akan terjadi pada pukul 18 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat, serta hilal terbenam pada pukul 18 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk umur hilal, saat ini diprediksi sudah pada angka 2 jam 38 menit, dengan lama hilal 0 jam 5 menit, dan iluminasi 0,03 derajat. Meskipun hilal ini berpotensi tidak terlihat dikarenakan ketinggian yang masih sangat minim, yaitu pada angka 0 derajat 16 menit, dan juga ini dipengaruhi oleh faktor cuaca saat ini di Kota Medan yang saat ini cenderung berawan, sehingga memang diprediksi aksi pemantauan hilal pada hari ini sulit untuk terlihat. Dan nantinya hasil yang dilakukan oleh tim pemantauan hilal dari Observatorium Ilmu Falak Universitas Sumatera Utara akan dirangkum, kemudian akan diserahkan kepada kantor wilayah kemenak Provinsi Sumatera Utara untuk disimpulkan, dan nantinya pemerintah tentunya akan memutuskan apakah nantinya 1 Ramadhan 14.45 Hijriah akan jatuh pada esok hari, atau akan dilaksanakan pada Selasa 12 Maret 2024 mendatang. Jina Vita dan Al-Fat.